Intro Sejumlah panitia pejaringan BPD Desa Putren Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendatangi salah satu sekolah menengah pertama, menyusul setelah adanya kecurigaan penggunaan ijazah palsu dari salah satu calon peserta anggota BPD pihak sekolah membenarkan kalau tidak pernah mengeluarkan dan melegalisir ijazah tersebut Dengan didampingi Kepala Desa Putren, Nidi Basuki, Ketua BPD Laduni dan Mulyo Andi Putro selaku pemilik ijazah yang diduga palsu, mendatangi sekolah menengah pertama Negeri 7 Kecamatan Nganjuk Kota Kedatangan mereka guna menemui Kepala Sekolah untuk mengklarifikasi terkait munculnya ijazah atas nama Mulyo Andi Putro dengan ijazah keluaran SMPN 7 Nganjuk tahun 1996 yang sebenarnya adalah milik Wahyudi Saat dikonfirmasi, Mulyo mengaku bahwa ijazahnya adalah asli dan dia belum bisa menunjukkannya karena ijazah aslinya sempat hilang dan belum ketemu nanti kita ke di kora dulu terus baru kesini lapor surat kehilangan dulu kan surat ijazahnya hilang gitu aja udah ya maaf mau ada perlu mas maaf tidak sama antara nomor induk dengan nangu kemarin gimana itu ya gitu maksudnya salah proses itu aja nanti mau diurus ulang gitu berarti itu palsu apa asli itu? palsu apa asli? asli 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 acutnya apa tuh dari dia di kora salah gimana itu? lah, berarti pihak pihak? iya klo sendiri lah klo kan ijazah klo i khal inti klo bagi ngurus si ngerigi oh gitu sementara pihak sekolah melalui staf administrasi SMPN 7 Nganjuk mengaku tidak pernah melegalisir ijazah tersebut dan di buku besar nomor induk ijazah juga tidak ditemukan ijazah atas nama Mulyo Andi Putro bahwa katakanlah dari SMB 7 tidak menegalisir ijazah tersebut kemudian nomor induk dari ijazah tersebut waktu di cross-check di SMB 7 ternyata tidak ada wajah dua alasan SMB 7 dua curah keterangan berarti ada dugaannya bagaimana itu? dugaan ijazah itu bagaimana? nah, kalau dugaannya dari pihak punya jatuh, nanti kalau hilang ya harus ke dinas sesuai dengan aturannya yang berlaku gitu aja berarti tidak bisa menunjukkannya yang hasilnya? belum bisa usai dilakukan cross-check tersebut pihak panitia BPD melakukan pertemuan dan hasilnya Mulyo Andi Putra menyatakan mengundurkan diri dari peserta anggota BPD Putren dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, GRTV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!